Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya di John Channel Hari ini kita akan membuat ide kreatif berupa solder DC 5V dari barang-barang bekas ini teman-teman Ini adalah bekasnya charger handphone atau charger HP ya Ini sudah pernah saya ambil buat kanibalan untuk sebagian komponennya Tapi disini kita butuhkan satu saja komponen yang akan kita jadikan sebuah solder DC 5V teman-teman ya Nah disini yang kita ambil yaitu adalah resistornya ini teman-teman Nah ini resistornya ini kita ambil ya, yang kecil saja jangan terlalu besar seperti ini ya Nah kalau bisa itu yang resistor bagian input ya teman-teman ya Karena kalau resistor bagian input itu wattnya itu besar ya daripada resistor yang lainnya Jadi contohnya saja seperti ini, ini ada resistor di tengah dan di pinggir Nah di pinggir ini resistor bagian inputnya dari arus dari tegangan AC teman-teman ya Ini Kalau bisa ambil yang ini saja, tapi karena ini tadi saya cek sudah tidak ada hambatannya Jadi ini tidak bisa digunakan teman-teman, ini sudah putus Dan yang kita ambil disini yaitu adalah yang bagian resistor output ini Ini bagian sekundernya dari jalur sekunder ya Ini kita ambil saja resistornya Oke ini sudah kita lepas seperti ini ya teman-teman ya Untuk bagian resistornya Nah seperti ini Kita butuhkan satu biji saja orang resistornya teman-teman ya Nah sekarang tinggal kita kasih selongsong anti panas teman-teman Kita ambilkan selongsong anti panas dulu Nah ini Ini tinggal kita pasang saja disini teman-teman Jadi ini kira-kira segini ya Tidak usah panjang-panjang Seukuran resistornya saja Tinggal kita masukkan saja ke sini Nah seperti ini teman-teman Seperti ini ya Dan pada kaki resistor yang paling panjang ini teman-teman ya Ini kita tekuk saja Kira-kira segini lah Nah kita tekuk saja dulu seperti ini teman-teman Selanjutnya kita siapkan sebuah kawat Ini kawat emal teman-teman ya Ini kawat emal yang biasanya digunakan untuk menggulung sepul Atau menyepul sebuah dinamo dan lain sebagainya Nah karena ini ada lapisannya Kalau kawat emal itu Maka disini harus kita gosok dulu teman-teman ya Kita gosok-gosok seperti ini supaya lapisannya ini hilang Oke ini sudah kita gosok-gosok seperti ini teman-teman ya Pokoknya ini kita hilangkan lapisan luarnya Dan sekarang tinggal kita pasang di resistor teman-teman Nah kita lilitkan di resistornya ini Nah ini kita lilitkan disini teman-teman ya Kita lilitkan disini seperti ini Oke teman-teman jadi seperti ini ya Nah sekarang ini tinggal kita kasih kabel aja pada bagian Kaki yang langsung dari resistor dan juga dari kawat ini teman-teman Oke ini kita siapkan kabel USB seperti ini Dan kita gunakan bullpen ya Ini bullpen Kita masukin dulu dari sini kabelnya Nah seperti ini ya Ini kalau bisa ini kabelnya yang panjang ya teman-teman ya Jangan yang pendek seperti ini Usahakan yang panjang Oke setelah itu tinggal kita kasih selongsong lagi teman-teman Oke ini kita kasih selongsong Selongsong anti panas lagi Biar nggak terlalu panas teman-teman ya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita pasangkan aja Di masing-masing Dari ini Jalurnya resistor ya teman-teman ya Kita pasang di kakinya ini resistor ini Dan kabel yang satunya kita pasang di sini Di kawatnya ini teman-teman Oke teman-teman hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman Ini simple banget Tapi kalau saran saya disini gunakan kabel USB yang panjang ya teman-teman ya Jangan yang pendek seperti ini Ini kurang panjang Nah dan hasil akhirnya dari solder itu seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Sekarang tinggal kita tancapkan aja Di listrik ya Sudah 20V Kita pakai kepala ini charger Lalu kita tancapkan disini Nah Sekarang kita tunggu Ini sampai panas teman-teman Nah ini untuk tahap awal Memang agak lama ya teman-teman ya Untuk panasnya Nah disini udah keluar asap teman-teman Perhatikan disini Ini udah keluar asap ya Oke ini udah keluar asap teman-teman Nah ini asapnya Ini artinya Proses pemanasan sedang berjalan teman-teman Kita tunggu aja sampai benar-benar panas ya Baru bisa kita gunakan untuk menyolder Nah jadi kalau misalkan solder Yang Pakai tegangan AC itu Itu pun kalau masih baru Dia akan mengeluarkan asap seperti ini teman-teman Sama aja ya Oke ini udah keluar asapnya Lumayan tebal Nah ini udah Udah gosong ya Bagian selongsong Selongsong anti panasnya ini udah gosong Nah ini udah panas banget artinya Kita tunggu sampai benar-benar panas teman-teman Karena ini masih baru Jadi Dia itu Harus Proses dulu ya Namun kita coba dulu Nggak ada salahnya kita coba dulu Oh ini udah panas teman-teman ternyata Ternyata sudah panas ya Nah perhatikan disini Nah Ini udah bisa melelekan sebuah timah teman-teman Perhatikan ya Nah seperti ini Oke kita perbesar ya Oke seperti ini teman-teman Kita perjelas lagi ya Nah ini udah bisa melelekan timah teman-teman Udah bisa melelekan timah ya Dan ini berhasil Mantap banget Silahkan teman-teman Buat aja sendiri di rumah Tapi Untuk bagian pegangannya Bisa disesuaikan sendiri Dengan Seleranya ya Oke Nah seperti ini teman-teman Ini udah bisa kita buat Solder ya Jadi kita nggak perlu beli solder mahal-mahal Nah ini aja udah bisa ini teman-teman Kita buat Ini nyambung ini ya Nah ini kita sambung aja ini Buat pembuktian ya Oke seperti ini teman-teman ya Nah jadi ini mantap banget Berhasil Jadi seperti inilah Caranya membuat sebuah solder Dari komponen-komponen bekas teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan dicoba aja sendiri di rumah Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Karena Lain waktu Akan saya buatkan tutorial lagi Pokoknya tutorial-totorial yang bermanfaat Dan tentunya itu Sangat berguna banget teman-teman ya Oke sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa